Pada sore hari tadi kami melakukan kegiatan pengeledahan secara rutin dan melakukan kegiatan pemeriksaan urin warga binaan kami secara acak 6 orang dan hari ini kami temui ada 2 orang yang positif juga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat pengeledahan itu pula kami menemukan berdasarkan pemeriksaan awal terhadap warga binaan yang positif kami menemukan yang diduga sabu-sabu narkoba jadi sabu-sabu yang tadi telah lakukan penimbangan bersama saat narkoba proses Surakarta kurang lebih setengah gram dalam kegiatan itu kami langsung melaporkan kepada pihak polisian saya koordinasi dengan kepala Polresta Surakarta beliau langsung merintahkan Pak kepala kasat narkoba Polresta Surakarta untuk mendaklanjuti laporan kami dan berdasarkan pemeriksaan awal kami pada warga binaan barang tersebut didapatkan melalui oknum salah satu anggota kami petugas kami di Tuan 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 Surakarta melalui pemasok HP-HP dan diselipkan pada charger HP tersebut jadi anggota kami langsung kami melakukan pencekalan tidak keluar dari rutan sampai kami menyerahkan kepada polisian yang selanjutnya kami serahkan berikut barang bukti hasil penggeledahan kami serta warga binaan yang positif menggunakan diduga menggunakan narkoba serta dugaan atas informasi dari warga binaan yang positif tersebut barang tersebut diduga dimasukkan oleh salah satu oknum tugas kami tadi sekilas kami melakukan periksaan singkat pasti ada beberapa keterangan lain yang kami butuhkan sehingga tidak cukup dengan dua nabi yang barangkali malam ini kita amidon tapi nanti dalam proses pengembangannya tetap selalu saya koordinasikan dengan kalutan untuk kita terus kembangkan hingga bisa menemukan siapa yang memasok sabu itu ke dalam rutan melalui jalur oknum oknum sekaligus juga dipakai bersama oleh beberapa nabi dan sudah berulang-ulang memasukkan hp apnum itu hp masukkan hp 4 kali sebanyak 8 hp hingga tamat 그래요 ? ? ? ?? ? Terima kasih.